Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Pak. Oke, baik kita lanjut dari bab 3 ya, masih bab 3, kita lanjut ke komunikasi antar proses. Oke, contoh komunikasi antar proses ada di browser. Misalnya Chrome itu satu tab, satu proses. Jadi misalnya di sini ada 4 tab, berarti ada 4 proses untuk masing-masing tab. Selain untuk tab-nya, ada juga proses di background. Jadi ada proses untuk menangani jaringan, kemudian proses untuk render, ini render tiap tab ini. Untuk render dari kode HTML, kemudian diubah ke tampilan di layar. Kan HTML kan cuma text, terus diubah menjadi tampilan dengan tambahan CSS, JavaScript, jadi tampilan di layar. Itu proses untuk tiap tab. Kemudian proses browser ini yang di background untuk mengatur user interface yang secara keseluruhan. Kemudian mengatur, ini I.O. I.O bisa ke hard disk, bisa ke jaringan. Ini proses browser yang di background. Kemudian yang renderer ini tiap tab, ada proses untuk merender halaman web. Jadi inputnya HTML, CSS, JavaScript, outputnya adalah tampilan. Ya, coba kalian bikin proses untuk render dari HTML ke tampilan. Kemudian ada juga proses untuk tiap plug-in. Jadi makin banyak plug-in yang diaktifkan, itu makin banyak proses yang berjalan. Oke, jadi programnya satu, Google Chrome. Tapi saat dijalankan, nanti jumlah prosesnya ada banyak. Yang wajib kan ada browser nih, tiap buka Chrome itu wajib jalan. Kemudian proses render, ini bervariasi tergantung jumlah tab yang dibuka. Proses plug-in juga sama. Itu contoh arsitektur multi-proses. Jadi untuk Google Chrome, satu tab, satu proses. Jadi karena satu tab, satu proses. Kalau Google Chrome ini lebih boros memori. Kerugiannya adalah lebih boros memori. Keuntungannya, kalau ada satu tab yang crash, karena dia sudah dibatasi satu proses, satu tab, satu proses. Kalau ada tab yang crash, tab yang lain tidak terpengaruh oleh tab yang crash tersebut. Contoh yang lain, kalau Firefox, tahu saya pakai multi-trading. Jadi satu tab, satu thread. Keuntungannya lebih hemat RAM. Karena untuk membuat thread itu cuma, apa ya, memorinya tetap sama, cuma kita bikin program counter yang berbeda. Itu satu thread. Lebih gampang, lebih cepat untuk membuat satu thread. Karena RAM-nya, memorinya, ruang alamatnya masih dibagi pakai bersama dalam satu proses. Jadi untuk membuat satu thread itu nggak perlu membuat ruang alamat baru. Dia nebeng ke ruang alamat proses induknya. Kemudian kerugiannya, kalau pakai multi-trading, karena ruang alamatnya dipakai bersama, kalau ada salah satu thread yang crash, maka dia akan crash juga ke ruang alamatnya yang sama. Jadi satu proses itu, semua thread dalam satu proses ikut crash. Oke, untuk yang kita bahas sekarang adalah antar proses. Ini ada arsitektur, multi-proses. Nah, karena prosesnya ada banyak, ini perlu komunikasi. Jadi dari browser dia merintahkan ke tab proses render untuk merender halaman yang dia berikan. Jadi browsernya dia menghubungi ke alamat tertentu, dapatkan file HTML, kemudian file tersebut isinya di-oper ke proses render untuk menampilkan ke layar. Atau mungkin ada plug-in juga sebelum di-render, diproses oleh plug-in dulu untuk di-modif dulu, baru ditampilkan. Misalnya plug-in untuk nge-block iklan, berarti link-link yang berkaitan dengan iklan akan dihilangkan dulu, baru di-render. Berarti ini prosesnya ada banyak, antar proses perlu komunikasi. Itu motivasi untuk pertemuan kali ini. Kenapa dibuat banyak proses? Supaya tidak nge-block. Nge-block itu bagaimana maksudnya? Nge-block itu kalau prosesnya kan, proses punya state tuh. Ada new, kemudian ready, kemudian running, kemudian wait. Nah, pas di-wait itu prosesnya nge-block. Dia nggak responsif, karena dia nunggu I.O. Misalnya kalau prosesnya cuma satu di browser, misalnya cuma ini browser sekaligus render, browser, saat browsernya sedang menunggu jaringan, misalnya jaringannya lemot, ya sudah, maka dia akan stuck di situ. Jadi user interface-nya akan stuck, nggak responsif. Dia akan jalan lagi kalau proses I.O-nya sudah selesai. Ini misalnya kalau di file manager atau Windows Explorer, kalian buka satu Windows Explorer, kemudian copy file, Windows tersebut akan nge-freeze sampai copy filenya selesai. Kurang lebih kayak gitu. Kalau mau operasi file yang lain, kalian buka Windows Explorer lagi yang satu, bikin proses baru lagi untuk operasi file yang lain. Oke, dibuat multi-proses supaya lebih responsif. Kalau ada yang bagian untuk menangani dapur, yang ini disk, network I.O. Ini bagian dapur ini tersendiri, dibedakan. Terus bagian yang di depan itu dibedakan sendiri. Yang render ini di depan, yang browser di belakang. Urusan dapur, yang render, urusan yang di depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk mengapa kita butuh arsitektur multi-proses. Pak, saya mau nanya. Jadi kesimpulan ini sebenarnya multi-tap yang dimiliki Chrome ini sama kayak kita buka web browser lain, contohnya kayak Firefox atau IE, namun kita buka dengan window yang lebih banyak. Jadi misalnya kayak kita buka Chrome, satu window, tiga tab, sama seperti kayak kita buka Internet Explorer, tapi menggunakan tiga window gitu. Sistem kerjanya. Iya, mungkin mirip seperti itu. Jadi kalau satu tab di Chrome, itu satu proses. Kalau di Firefox, berarti buka tiga windows yang berbeda. Tapi berarti nanti dia sistem kerjanya sama kayak multitasking yang kayak dijelasin di pertemuan kedua itu ya, Pak? Jadi di mana kayak yang satu itu di stop dulu, aksion ntar dia shift dulu. Begitu ntar dia balik, baru yang ini di freeze dulu, ntar dia balik ke proses awal. Iya, semua proses. Berarti kan itu anggapnya semua proses sama tuh kalau di OS. Jadi ngantri di antrian ready. Tinggal jalan satu-satu gitu. Oke. Untuk yang Chrome kan multi-proses, lihat aja di RAM-nya nanti akan nambah satu tab, itu RAM-nya akan nambah lagi. Nah, nambahnya lebih cepat daripada kalau kita buka tab di Firefox. Ada yang pernah ngawatin nggak? Belum pernah ngawatin dulu. Belum pernah ngawatin juga sih yang terakhir ini. Nggak tahu yang Firefox ini pakai multitrading murni atau campuran. Kayaknya yang murni mungkin kayaknya kayak Microsoft Edge. Soalnya temen saya pernah bilang dia pakai itu dan dia makan memorinya kecil. Berarti pakai multitrading. Eh, pernah nyoba ini nggak? Satu tab-nya crash, itu ikut crash semua nggak? Tab-nya. Yang lain. Belum pernah. Belum pernah. Misalnya kalau Firefox itu satu crash, semua ikut crash kayaknya. Sama dan nanti pernah, Pak. Pernah. Kalau yang Chrome itu satu tab crash, yang lain nggak ngaruh. Karena satu tab itu satu proses. Dan tiap proses punya RAM-nya sendiri-sendiri. Pak, kalau misalnya kan saya buka ke website tertentu, Pak. Kalau misalnya itu lambat itu kenapa ya, Pak? Padahal di website lainnya bisa gitu. Contohnya kayak, apa ya? Kayak step of the flow gitu, Pak. Bisa macem-macem sih sebabnya. Bisa dibatasi. Atau memang servernya lagi banyak yang akses. Dan yang lain juga. Sebabnya bisa macem-macem. Kalau udah, kan udah berhubungan dengan komputer lain tuh. Berarti variabelnya lebih banyak. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk bahasan hari ini, komunikasi antar proses. Tadi singkatnya IPC. Interprocess Communication. Nah, proses yang berkomunikasi itu kita sebutnya bekerjasama, cooperating. Kalau proses tidak berkomunikasi, satu proses sendiri itu proses independen. Jadi, proses yang bekerjasama itu bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses yang lain. Biasanya untuk sharing data. Kemudian alasan kenapa bekerjasama, yang pertama adalah sharing informasi. Kemudian untuk mempercepat komputasi. Nanti kita coba di praktikum untuk ini. Jadi, kita punya algoritma yang biasa. Terus kita pakai multiproses atau multitrading untuk mempercepat komputasi. Kenapa demikian? Karena CPU sekarang itu sudah multicore. Misalnya 4 core, kalau program kita masih yang biasa, single traded atau single proses, cuma bisa pakai satu core saja. Core yang lain, ya nganggur. Ya, nggak nganggur juga sih. Dipakai proses lain, tapi kebanyakan nganggur. Kemudian modularity, ini modularitas. Contohnya yang di Chrome ini. Jadi, tiap proses punya tugasnya sendiri-sendiri, sehingga untuk membuat programnya kita lebih modular. Kita bikin proses untuk menangani yang browser, proses untuk render, proses untuk plug-in. Nggak satu proses yang besar. Kenapa? Karena kalau satu proses yang besar, itu ada kesalahan misalnya di render, ya semuanya ikut crash. Jadi, kalau prosesnya dipecah-pecah, misalnya plug-in-nya bermasalah, yaudah, cuma plug-in saja yang crash. Yang lain masih tetap bisa jalan. Oke, kemudian convenience. Ini apa ya? Kemudahan. Nggak tahu ini contohnya apa nih. Ya, mungkin kalau kita bikinnya, programnya dalam satu proses yang besar, itu lebih susah untuk memprogramnya. Karena ya gede. Beda kalau kita pecah-pecah, nanti kita bisa offload ke masing-masing tim. Misalnya ada tim yang menangani browser, ada tim yang renderer, dan seterusnya. Tiap tim mengetes bagiannya masing-masing baru diintegrasikan. Jadi, satu browser yang utuh. Oke, kemudian model komunikasi antar proses ada dua. Yang pertama adalah share memory. Kemudian yang kedua message spacing. Oke, kita bahas share memory dan message spacing di sini. Ini yang nanti banyak keluar, yang ini aja sih. Jadi, intinya ada dua macam model komunikasi. Yang pertama, share memory. Itu kernel nggak ikut campur. Jadi, proses A dan proses B itu mengakses satu area di memory yang dipakai bersama. Jadi, tergantung kesepakatan proses A dan proses B. Ini tinggal programmernya nih, yang ngatur. Kernel cuma di awal aja. Di awal untuk setup ruang ini untuk diakses proses A dan B. Setelah itu, untuk proses komunikasinya, kernel nggak ikut campur. Jadi, ini dibebankan ke programmer untuk logiknya di sini. Kemudian yang kedua adalah message spacing. Nah, kalau message spacing itu komunikasinya melalui kernel. Jadi, misalnya proses A ingin ngirim ke proses B, berarti proses A ngirim ke kernel dengan alamat proses yang mana. Pesannya ditaruh di kernel. Kemudian dari kernel dia menyampaikan ke proses tujuan. Jadi, yang message spacing itu komunikasinya dibantu oleh kernel. Nah, mana yang lebih sederhana dari sisi programmer? Yang paling sederhana yang message spacing. Karena tinggal kirim ke proses ID sekian. Nah, nanti yang ngirimin adalah kernelnya. Terus, nanti yang proses tujuan tinggal receive. Nah, proses A send, proses B receive. Nah, berarti ada satu pasangan nanti. Terus, yang lebih susah yang shared memory. Ini manual ini. Jadi, setup shared memory. Kemudian, A nulis ke memory, B nulis ke memory, dan seterusnya. Nah, nulis ke memory-nya enggak boleh berbarengan, nanti ada sinkronisasi. Karena kalau berbarengan, nanti ketimpa. A nulis, B nulis, ya udah ketimpa. Yang isinya yang terakhir, yang masih ada. Isi yang lama akan hilang. Oke, jadi yang shared memory ini manual. Yang message spacing ini komunikasinya dibantu oleh kernel. Ini udah nih ya. Tadi di awal, diulang lagi. Oke, sini dulu aja. Ada pertanyaan dulu untuk dua model ini. Shared memory dan message spacing. Oke, ini udah. Memorinya tuh buat naruh apa? Message-nya ditaruh di situ? Iya. Data. Datanya taruh di situ. Oke. Misalnya tadi kan ada proses browser, terus ada proses untuk render. Jadi, browser ngirim HTML, terus yang render itu baca HTML yang dikirim oleh browser. Kayak gitu. Jadi, misalnya proses A, browsernya, dia menghubungi server, terus dapat HTML-nya, taruh di shared memory. Kemudian proses B, renderernya, dia ambil dari shared memory. Kayak gitu. Jadi, yang ditaruh data nih. Ini juga sama sih. Istilahnya message. Message queue. Oke, lanjut ya. Oke, paradigma untuk komunikasi antar proses, yaitu produsen-konsumen. Produsen itu proses yang memproduksi data. Kemudian konsumen, proses yang memakai data. Jadi, ada proses produsen, ada proses konsumen. Yang tadi, yang di Chrome tadi, produsennya adalah browser yang dia bisa menangani network I.O. Kemudian konsumennya adalah renderer. Jadi, dia terima HTML, JS, dan macam-macam, terus ditampilkan di layar. Kemudian untuk buffer, ada, tak terbatas, nggak ada buffer. Berarti produsen bisa nulis terus. Buffer itu, ininya, apa? Ruangnya, ruang yang disediakan. Kayak gini, ini buffernya berarti ada N. Ada N message yang bisa ditulis di sini. Kalau yang unbounded, berarti nggak ada batas. Produsen bisa ngasih terus, tanpa berhenti. Kalau bounded, ini terbatas. Dibatasi oleh N. Yang ini bounded nih. M0 sampai N. Jadi, kalau produsennya udah sampai N, maka dia akan berhenti dulu. Karena nggak ada ruang untuk nulis di sini, message queue. Nunggu sampai konsumennya ngambil data tersebut. Nah, tiap data yang diambil oleh konsumen, maka queue-nya akan berkurang. Seperti itu. Untuk di message passing. Yang shared memory, ya sama sih, tapi ini manual nih. Untuk ngecek, lebarnya ada berapa, itu urusan programmer. Mau selebar apa, kemudian ya pokoknya di sini urusan programmer nih. Nanti di pemrogramannya. Kalau yang ini melalui bantuan kernel, jadi tinggal tulis ke ininya. Jadi send ke B, kemudian pesannya. Nanti oleh kernel ditaruh di antrian. Kemudian proses B tinggal ngambil receive dari proses A. kemudian terima pesannya. Ini yang unbounded, nggak ada batas. Yang bounded ini terbatas. Oke, ini penjelasan yang shared memory. Jadi ada satu area di RAM yang di-share antar proses. Kemudian proses komunikasinya itu di bawah kontrol oleh user. Jadi terserah programmer-nya mau gimana mekanismenya untuk pertukaran datanya. Jadi diserahkan ke user proses. OS nggak ikut campur. OS cuma bikinin aja di awal dan menghapus kalau udah selesai. Terus, nah untuk mekanisme yang lain, misalnya sinkronisasi, ini diserahkan ke user, ke programmer. Oke, nanti sinkronisasi di bab 6 dan 7. Oke, ini contohnya untuk shared memory solution. Kemudian ini mau dibahas nggak nih? Nanti dibahas lagi disinkronisasi ini. Kita kalau mau, saya nggak bawa tablet sih. Jadi nggak bisa cerai-cerai juga. Saya bahas sekilas. Jadi untuk kasusnya adalah produsen dan konsumen. Ini proses produsen. Cedoknya kayak gini. Jadi dia memproduksi item, terus ditaruh di mana ini naruhnya? Nih, taruh di buffer. Gitu. Cara naruhnya gimana? Jadi selama buffernya masih ada yang kosong, sebentar, ini kalau buffernya penuh, maka dia nunggu di sini. Ini tuh istilahnya spin lock nih. Jadi muter-muter aja di while ini. Kalau while-nya true, yaitu kalau buffernya penuh, sudah penuh, maka dia menunggu di sini. Do nothing. Ini kan titik koma aja nih. Jadi muter-muter di sini, sampai while-nya false. False itu kalau buffernya udah diambil oleh konsumen. Jadi dia bisa nulis lagi. Oke, ini kalau penuh. Kalau nggak penuh berarti item tersebut ditaruh di buffer. Jadi next produce, ini itemnya, taruh di buffer, index ke in. Setelah itu indexnya di plus-plus. Ini proses produsen. Jadi bikin item, bikin data, kemudian cek apakah buffernya penuh. Kalau penuh berarti muter-muter di sini. kalau masih ada yang kosong, berarti taruh ke buffer. Terus indexnya di plus-plus. Terus yang konsumen, ini sama juga. Ini kalau buffernya kosong, berarti dia muter di tempat. Ini spinlock. Kemudian, kalau buffernya ada isinya, maka dia ambil dari buffer. Buffer. Terus, index ke out. Ambil dari buffer, taruh di variable next consume. Itemnya taruh di sini. Kemudian, outnya di plus-plus. Yang ini. Jadi dia akan baca item selanjutnya di buffer. Sampai, ya sampai kosong nih. Kalau sudah kosong, dia muter di sini. Kemudian, tadi variabelnya apa aja? Ada item, ini suatu struct. Kita nggak pedulikan isinya apa, cuma ada item aja. Kemudian, ada buffer. Ini yang di-share. Ukurannya adalah bounded 10 item. Kemudian, in dan out, di awal itu indexnya adalah 0. Sama. Berarti di awal in sama dengan out, nanti konsumen akan menunggu dulu. Sampai produsen mengisi buffer. Jadi, saat di awal, ini produsen bisa jalan. Karena kan buffernya masih kosong. Terus, konsumen ini harus menunggu dulu. Karena buffernya masih kosong nih. In sama dengan out. Di awal. Oke, itu ilustrasi untuk membuat proses produsen dan konsumen dengan shared memory. Jadi, lebih manual ini ya. Bikin ininya, apa, shared memory-nya. Kemudian, tentukan datanya apa saja yang diperlukan. Misalnya, buffer, kita tentukan jumlahnya berapa. Kemudian, counternya, supaya untuk nge-track. Jadi, in ini untuk produsen, out untuk konsumen. tapi produsen dan konsumen itu sama-sama bisa mengakses semua variable di sini. Oke, kemudian ini untuk proses produsen. Nah, kan tergantung programmer nih. Ini terserah kita nih mau programnya gimana. Ini contoh saja. Terus, ini untuk proses konsumen. Nah, di sini belum ada sinkronisasi nih. Misalnya, saat nulis dan ngambil bersamaan itu harusnya nggak boleh. Oke, ini contoh untuk solusi di shared memory yang memakai bounded buffer. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini kalau kalian mau tracing-nya ada di video tahun lalu nih. Saya ada tracing-nya. Sekarang nggak bawa tablet-nya soalnya. Agak susah kalau mau nulis-nulis pakai mouse. Oke, kalau belum ngerti juga nggak masalah. Nanti ini dibahas lagi di bahasan sinkronisasi. Soalnya di sini masih ada kelemahan di buffer. Pas ngambil dari, pas nulis ke buffer dan ngambil dari buffer. Ini harusnya ada sinkronisasi. supaya nggak bersamaan pas ngambil dan nulisnya. Oke, ini yang shared memory ya. Manual. Jadi, tinggal pintar-pintarnya programmer aja untuk ngatur ini. Terus, yang lebih mudah pakai message spacing. Kita pakai bantuan OS untuk message spacing untuk mengoper pesannya. Nanti untuk message spacing dari OS menyediakan dua sistem call. Jadi, send, kemudian pesan yang akan dikirim. Kemudian, dari penerima itu panggil receive. Terus, pesannya apa? Itu aja sih. Sebenarnya ada dua parameternya harusnya nih. Jadi, send, kemudian yang pertama adalah alamatnya, yaitu proses ID berapa, baru pesannya. receive juga sama receive. Receive dari proses ID berapa, kemudian nanti pesannya akan ditaruh di mana. Ini message ini variable. Oke, jadi proses komunikasinya itu ditangani oleh OS. Kemudian ukuran pesan bisa fix, bisa variable, ini tergantung OS-nya. Kita tinggal pakai aja. Oke. kemudian ini detailnya. Ini detailnya kalau ingin berkomunikasi berarti set up dulu communication link kayak init kayak gitu init untuk linknya. Kemudian exchange bertukar pesan pakai system call send receive. Ini system call-nya generic ya, nanti tiap OS beda-beda ininya nama fungsinya, nama system call-nya. Ada send kalau di Linux biasanya send sama send receive jadi disingkat recv kayak gitu aja receive. Kemudian ini isu implementasi gimana cara bikin link-nya kemudian link-nya apakah bisa lebih dari dua proses kan biasanya kan komunikasi cuma dua proses proses P ke proses Q nah disini apakah bisa lebih dari dua proses ini isu-isu aja nih terus kapasitasnya berapa nah ini yang menangani adalah OS-nya nah kita tinggal pakai mana yang lebih sistem call mana yang cocok untuk kasus yang kita hadapi nanti contohnya ada yang link-nya searah ada yang dua arah tinggal kita mau pakai yang mana nanti terus implementasinya ini yang di OS-nya kita lewat aja bisa pakai shared memory tapi ini yang program adalah OS-nya nih program di dalamnya bisa pakai shared memory bisa pakai hardware bus bisa pakai jaringan nah jaringan ini yang dipakai di ini apa socket pakai socket kalau di jaringan pemrograman socket nanti kita bisa bikin proses sebagai server ada proses sebagai client dan socket ini bisa prosesnya bisa antar komputer yang berbeda enggak cuma di satu komputer yang sama kemudian dari sisi logical-nya itu bisa direct atau indirect kalau direct langsung ke ID proses kalau indirect itu diarahkan ke nomor port bisa direct atau indirect kemudian bisa synchronous atau synchronous synchronous berarti ketemu langsung jadi send sama receive itu harus apa ya dalam satu waktu ketemu atau bisa asynchronous jadi bisa prosesnya kirim terus bisa dia tinggal melakukan yang lain itu asynchronous nggak perlu ketemu kemudian buffernya bisa otomatis bisa explicit maksudnya otomatis itu kita tinggal kirim nggak usah nge-set butuh buffer berapa kalau explicit itu kita set di awal kita butuh buffernya sekian itu isu-isu di implementasi link komunikasi yang menangani adalah OSnya kita tinggal pakai aja nanti apa yang disediakan oleh OS sesuai dengan kasus yang kita hadapi oke kita bahas dulu yang direct kalau direct itu berarti langsung ke proses nanti sendnya ada alamat yaitu alamat ID proses misalnya kita kirim ke proses P berarti send alamatnya adalah P P ini bisa proses ID nanti kemudian message message ini variable yang akan kita kirim ini di proses produsen jadi dia kirim data kemudian di proses konsumen dia panggil system call receive receive dari proses queue kemudian nanti datanya ditaruh di variable message kalau yang di send ini message ini yang akan dikirim kalau receive message ini adalah variable penampung penampung data yang masuk kemudian propertinya ya ini baca aja nih linknya otomatis kemudian ini satu pasang P dan Q send receive harus sepasang kalau nggak sepasang itu nanti dia ngeheng misalnya send kemudian nggak ada yang receive maka sendnya akan ngeblok disini kalau sinkronus dia akan ngeblok selama sendnya itu belum ada yang menerima dia akan ngeblok di kode program yang pas kirim ini pas send dia nggak akan lanjut kebawah kemudian antar pasangan itu satu link kemudian linknya bisa searah bisa juga dua arah kalau searah yang produsen konsumen itu searah produsen selalu mengirim konsumen selalu menerima tapi bisa juga dua arah jadi masing-masing bisa ngirim bisa menerima oke kemudian yang indirect itu kita nggak langsung kirim ke ID proses proses tertentu tapi kita kirim ke mailbox kalau disini istilahnya adalah mailbox nah satu mailbox itu bisa diakses oleh banyak proses atau kalau di reelnya itu dikirimnya ke port misalnya untuk server web itu portnya nomornya port 80 kalau server dns portnya port 53 itu jadi tiap service itu punya nomor port tertentu apalagi port ssh itu 22 dan seterusnya nanti cari aja port untuk proses server oke jadi tiap port itu punya ID yang unik punya nomor yang unik kemudian proses dapat berkomunikasi jika dia ke port yang sama jadi kalau proses client ingin menghubungi proses server server web berarti client ini akan ke port nomor 80 kayak gitu jadi kalian cari aja deh port number ini udah standar nanti di mata kuliah jaringan nih harus hafal nih yang banyak dipakai nih http itu 80 terus https itu pakai ID-nya 443 kemudian DNS ini untuk nama domain 53 kemudian SSH untuk remote login itu portnya 22 itu yang istilahnya kalau di buku itu mailbox untuk realnya ini nomor port jadi proses client kalau mau menghubungi proses server itu kan beda komputer tuh jadi proses client kan gak tahu ID proses server di komputer yang lain itu ID-nya berapa gak tahu kan komputernya beda ini kita ngomongnya di jaringan maka untuk ID-nya pakai nomor port pakai nomor mailbox itu kalau mau server web itu nomor portnya port 80 jadi alamat IP alamat komputernya kemudian port 80 itu mewakili proses server web oke jadi ini bentuk abstraksi kita gak perlu tahu ID proses server web itu berapa kan ID-nya proses ID-nya bisa berubah-ubah kan tergantung kita pas ngejalaninya dapat ID berapa tapi kita pakai nomor port yang fix gak akan berubah kalau server web itu defaultnya 80 oke oke itu yang indirect alamatnya pakai nomor port kemudian operasinya ya biasa aja sih create kemudian ini nanti di program socket untuk membuat socket kemudian send receive ini sama nih bisa pakai read write kemudian destroy nah ini standar aja kemudian untuk fungsinya sama cuma yang A ini nanti nomor portnya bukan ID proses di send kemudian port berapa baru pesannya apa kalau yang socket untuk jaringan tambah dengan alamat IP jadi alamat IP sambung dengan nomor port untuk ngirim ke komputer yang berbeda kalau komputernya sama alamat IP local host sampai sini ada pertanyaan dulu untuk direct dan indirect gampang ya direct pakai ID process indirect pakai nomor mailbox atau nomor port xmpp kalau nguji php pakai exam gitu indirect ya indirect communication karena kita nggak pakai ID proses dari exam nya xmpp itu ID prosesnya berapa kita nggak perlu tahu pokoknya dia buka port nomor 80 kalau kita ingin komunikasi ke xmpp yaitu webserver nya apa si apache kan ya xmpp kan x nya apa ya A nya itu apache web server M nya mysql atau mysql database P nya bisa php atau perl atau python banyak terus port 80 80 ini biasanya alternatif ini biasanya kalau kita install server web dan produksi dan development itu yang produksi pasti 80 terus kita ingin install server web yang lain itu portnya harus beda nggak boleh sama jadi satu proses server itu portnya harus beda yang 180 untuk produksi ya untuk realnya terus untuk development yang alternatif biasanya 80 80 kayak gitu ini terserah sih untuk nomor portnya nomor port di atas 1024 itu bisa di set oleh user biasa oke yang smpp indirect ya jadi pakai nomor port oke lanjut ke sinkronisasi ada dua macam tadi ya ada sinkronus ini berarti harus ketemu antara pengirim dan penerima ketemu dalam satu waktu maksudnya bukan ketemu di satu tempat satu waktu pas ada yang ngirim terus dia akan ngeblok sampai ada proses yang menerima ada yang ngirim ada yang menerima ketemu kan tapi keduanya bisa lanjut ke kode program selanjutnya jadi sinkronus itu sama dengan blocking jadi pas kita panggil send yang blocking itu dia akan stuck di situ sampai ada proses lain yang receive pesan kita baru bisa lanjut ke kode program di bawahnya itu sinkronus sinkronus atau blocking kemudian yang asinkronus itu yaudah kirim-kirim aja terus dia langsung lanjut ke kode program bawahnya itu non-blocking jadi send yaudah nanti datanya pesannya ditampung oleh OS dulu jadi dia bisa lanjut ke kode program berikutnya ini bisa kombinasi ada blocking send kemudian satunya blocking receive send dan receive harus pasang tapi pasangan send dan receive ini bisa kombinasinya ada 4 bisa blocking send blocking receive bisa non-blocking send non-blocking receive bisa blocking send non-blocking receive bisa juga non-blocking send blocking receive pokoknya ya gitu udah deh tapi biasanya blocking sama dengan sama-sama blocking non-blocking sama-sama non-blocking biasanya Oke terus kalau keduanya blocking berarti rendezvous rendezvous itu ya ketemu ketemu di satu waktu ini bahasa Perancis nih ya ini cara bacanya agak beda dengan tulisannya apa ya istilahnya fonemnya enggak sama rendezvous oke jadi kalau pakai ini message passing ya kalau pakai message passing kode yang sebelumnya tadi lebih sederhana ini di produsen eh buat data next produce taruh di sini kemudian setelah datanya dibuat tinggal kirim send ini harusnya ada alamatnya ya proses konsumen kemudian nih pesannya yang akan dikirim udah gitu aja tinggal send aja terus di konsumen ya tinggal tanggil receive itu lebih simple karena pakai bantuan OS nah send dan receive-nya ini enggak tahu nih bisa blocking bisa non-blocking kalau blocking berarti enggak ada buffer harus ketemu jadi karena enggak ada buffer kan kalau mau ditaruh dimana kan enggak tahu nih enggak bisa berarti harus ketemu enggak ada gudangnya maksudnya maksudnya jadi pengirim langsung ketemu dengan penerima langsung diterima karena enggak ada buffernya enggak ada gudangnya kalau enggak kalau pakai blocking desain dia akan nge-block di sini sampai konsumen menerima receive ini kalau blocking jadi kalau blocking itu enggak ada buffer harus ketemu langsung kalau ada buffernya bisa non-blocking berarti tinggal send itu aja jadi dia taruh di buffernya taruh terus tinggal nanti batasnya berapa tapi ini kayak pengirim itu ada gudangnya kirim taruh di gudang terserah nanti tinggal konsumen yang ngambil dari gudang kalau ada buffernya kalau ada buffernya bisa pakai yang non-blocking jadi konsumen bisa lanjut memproduksi item konsumen juga sama bisa lanjut untuk memproses datanya enggak harus nungguin sampai resipnya selesai itu ya jadi untuk buffernya kalau enggak ada buffer berarti harus blocking jadi harus serah terima langsung kalau enggak ada buffer harus ketemu rendezvous kalau ada buffernya bisa non-blocking nah nih yang ideal unbounded berarti ini non-blocking yang ideal nih jadi pengirim nggak harus nunggu tapi kalau yang bounded itu pertama bisa non-blocking tapi kalau buffernya udah penuh jadi harus nunggu juga sehingga konsumen ngambil pesan dari mengosongkan buffernya ini di buffering oke sampai sini ada pertanyaan kayaknya nggak ada ya masih bingung untuk message passing ini detailnya nih direct indirect kemudian bisa sincronus atau asinkronus kemudian buffernya bisa zero bisa bounded bisa unbounded buffering ini terkait dengan yang sincronus asinkronus yang tadi kalau nggak ada buffer berarti harus sincronus harus terima langsung datanya pesannya kalau ada buffer bisa asinkronus oke itu aja dari teorinya gimana ada pertanyaan nggak ini masih belum paham yang tiga implementasi buffering ini berarti intinya kan kalau yang unbounded berarti dia bisa saling berkirim terus asing gitu kan berarti kayak ibarannya chat di sosial media entah Instagram atau WA kan pak habis itu kalau yang bounded ini dia itu kayak angkot jadi nunggu penuh dulu baru dia mau jalan gitu hmm gimana ya nggak 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 nih kalau baca saya baca saya baca saya baca saya kira Center must wait until like full gitu saya kira yang bounded ya saya kira gitu berarti ini kayak yang antoni bus aja kan kayaknya bisa Jalan aja tapi ntar kalau misalnya udah penuh bus nya nunggu bus baru aja gitu iya ya kayak gitu Oh ya habis itu yang zero capacity ini berarti maksudnya nggak ada buffer nah Oh maksudnya yang Oh ini yang itu yang wajib sinkronus ya yang wajib sinkronus Oh oke-oke Pak Makasih ya oke kita lanjut ke contohnya Shade Memory di posix ini teknis juga nih kayaknya yang proses produsen dia bikin Shade Memory pakai sistem call ini shm open shm itu Shade Memory kemudian open untuk membuat Shade Memory nya ini ini inisialisasinya pakai fungsi shm open kemudian diberikan nama nani nama ini terserah kita disini namanya OS cuman nanti proses konsumen juga harus tahu namanya apa harus sama kemudian dan opsinya option create Oh ini option create untuk membuat jadi kalau belum ada itu akan dibuat baru kemudian nih option read write jadi bis dibuka untuk bisa baca bisa tulis karena diproses produsen mungkin dia perlu nulis juga kemudian 0666 ini permisenya nih read write oke gimana enaknya nih saya contohin di loading aja deh sebentar ya 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 ini kodenya sudah terlihat ya ya sudah ya 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 di sini ada tadi shm open untuk membuat Shade Memory objek Shade Memory segmen di RAM kita kasih nama nih namanya OS ini harus sama antara produsen dan konsumen ini yang produsen nah produsen membuat Shade Memory nya opsinya create kemudian opsinya retry ini pakai orni atau jadi untuk menggabungkan opsi pakai orni terus ini permission 666 itu retry write retry write retry write ini nanti di apa nih di praktikum lainnya terus dapet ini nya file deskriptor yaitu id untuk file simpen di shmfd ini oke kemudian di set ukurannya pakai F terangkit yang tadi Shade Memory nya ukurannya adalah disini 4KB kemudian di mapping ke ruang alamat proses jadi yang dibuat disini itu dibuatnya di RAM segmen di RAM kemudian di mapping ke virtual memory nya di proses ke ruang alamat memory miliknya proses pakai fungsi memory map atau ini system call sih tepatnya nih memory map kemudian ini awalnya kemudian ini ukurannya kemudian ini proteksinya retry kemudian mapping sebagai Shade Memory ini file deskriptornya shmfd kemudian nolnya apa ya saya lupa bisa di cek di manual man memory map nah nah nih terminal set oke deh oke terima aja ya ini contohnya terus setelah itu proses produsen menaruh data di Shade Memory yang ini naruhnya pakai printf sprintf ini snya apa ya lupa saya sprintf oh ya lupa pokoknya dia ngeprint tapi ke variable ngeprint ke string eh sorry jadi fungsi printf itu ada banyak keluarganya nah nih ada printf, fprintf, ngeprint ke file kalau sprintf ini ngeprint ke string ya 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 yang di print apa di belakang kemudian nggak ditaruh di layar tapi disimpan ke string ke sprintf jadi kayak mana tadi saya hapus ya ngeprint string ini formatnya stringnya hello world terus taruh disini di variable shmptr mptr jadi nge printnya nggak ke layar tapi ke variable oke jadi intinya di proses produsen dia bikin shared memory namanya OS ini ID nya kemudian di set ukurannya 4KB kemudian di mapping ke ruang alamat proses karena di sini masih di RAM ya RAM fisik kemudian di mapping ke RAM RAM virtual punyanya proses ruang alamat proses terus ya udah ditulis suatu pesan ke situ pesannya hello world tulis ke variable shared memory udah oke dari proses produsen ini tidak ada output di layar karena dia nulisnya di shared memory ini saya jalankan semopen nggak ada referens semopen oh ya untuk compilenya pakai ini ya min LRT nih jadi tambahkan opsi untuk compilenya aduh-aduh ya min LRT min L itu L nya library kemudian RT ini apa ya tahu real time apa-apa kalau untuk fungsi matematis kan min LM ini lumen LRT oke build udah bisa terus di run ini saya run execute disini udah jadi outputnya nggak ada tapi dia nulisnya ke shared memory share memory dengan ID OS tadi oke jadi di RAM udah ada segmen sebesar 4KB yang isinya hello world itu aja selesai ini produsen terus untuk mengaksesnya konsumen yang akses jadi ini di open open shared memory dengan ID OS kemudian flagnya opsinya read only dia cuma baca kemudian di mapping ke ruang alamat proses pakai system call memory map kemudian dicetak dari share memory tersebut ada di pointernya yang di awal nih terus kalau sudah dicetak di hapus yang share memory dengan ID OS nah disini nggak ada printf suatu string apapun kan ya cuma dia nge printnya dari shared memory yang tadi udah diisi oleh proses produsen jadi pas saya jalankan disini kan nggak ada text hello world nya nih kalau dijalankan dia nge print hello world hello world nya dari mana dari shared memory tadi yang ngisi adalah proses produsen nah nih hello world nah setelah dicetak dihapus nih share memory nya nah berarti kalau saya jalanin lagi proses konsumen ini dia akan segmentation fault karena dia mengakses ruang alamat yang nggak jelas siapa ini saya jalanin lagi harusnya segmentation fault nih nah dia mengakses ruang memory milik proses lain jadi salah segmen ini oke itu contohnya untuk shared memory di posix di unix linux atau di macOS itu pakai posix ini yang manual nih ya jadi lebih beban nya lebih di programmer nih untuk correctness nya untuk kebenaran programnya oke saya pindah lagi ke slide nya oke kemudian contoh di dimana nih ya dimak nggak tahu nih dimana saya nggak bisa nyentuhin kemudian lewat aja nih ini yang pakai pakai message spacing atau sis bentar oke ini message spacing nih karena dia pakai port untuk mengirim pakai opsi ini send nah fungsinya sama nih maaf message terus untuk menerima pakai opsinya resip ini implementasi dimakni nggak tahu nih yang pakai siapa nih masaran juga email makos ya nggak tahu sih eh lanjut nih saya nggak bisa nyentuhin terus di Windows juga ada pakai lokal prosedur call nih pakai message spacing pakai port oke ini detailnya kemudian ada lagi pipes ini di unix ada pipes ini untuk menghubungkan conduit itu apa ya 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 saluran ya penghubung antara dua proses kemudian ini isunya kita lewat kemudian untuk pipes ada dua macam pipes yang biasa kemudian pipes yang ada namanya ini nggak ada namanya nih pipes yang biasa ini cuma bisa proses parent dengan proses child untuk berkomunikasi ini searah nih dari parent ke child kemudian untuk yang name pipes ini ada namanya bisa diberikan nama bisa diakses oleh proses manapun asalkan tahu namanya oke ini pipes yang biasa jadi dari parent sebagai produsen child sebagai konsumen nanti data dari parent itu ke output yaitu fd1 saat itu standar output itu disambungkan ke fd0 di child fd0 itu stdin jadi output dari parent masuk ke input dari child biasanya ini searah nih jadi cuma dari parent ke child terus apa lagi oke itu pipes contohnya saya contohin di mana nih ya semuanya aja deh semuanya aja deh semuanya aja deh oke contohnya eh pipe itu kalau di shell kayak gini aja nih jadi karakter pipe apa ya ya pipe kita punya karakternya pipe misalnya produsennya yang parahnya di depan misalnya saya mau nyetak date nah terus yang consumer itu childnya di belakang jadi keluaran dari date yang tadi Monday September 6 itu nanti sebagai masukan dari proses kedua misalnya mau saya balik pakai reverse kayak gini jadi nyambung antara proses parent kemudian ke proses child ke depan produsen yang belakang konsumen apalagi misalnya hostname kayak gini r1 misalnya yang keren dikit tau ya uname nah linux saya mau ubah ke capital semua pakai translate kan keluarannya uname itu linux uname itu kernel name nama kernelnya terus saya mau ubah ke capital semua berarti huruf kecil A sampai Z saya ubah ke capital A sampai Z nah kayak gini jadi capital semua dikeluaran dari uname linux yang senten case kayak gini biasa kemudian masukkan sebagai proses tr tr ini untuk translate karakter jadi A kecil sampai Z kecil di translate ke A besar sampai Z besar kalau mau pakai sandi cesar juga bisa kan sandi cesar tuh rotasi berapa 13 jkl m n nah ini ehnya masih tetap ya udah ini main-main aja nih jadi ini pipe kalau di linux ini istilahnya pipe ini bisa panjang nih pipenya ya bisa ini jadi huruf capital bisa tambah lagi pipenya di balik nah bisa juga ini bisa panjang nih jadi yang depan produsen belakang konsumen nyambung outputnya ke input dari proses berikutnya eh ini pipe kemudian name pipe nah kita lewat aja lalu di client server itu kita pakai soket jadi soket itu alamatnya adalah alamat IP untuk alamat komputer kemudian nomor port untuk alamat prosesnya kenapa pakai alamat komputer karena soket ini bisa untuk komunikasi antar komputer yang berbeda jadi alamatnya harus ada alamat komputernya alamat IP kemudian disambung dengan alamat port nomor port oke ini jadi soket untuk komunikasi di jaringan alamatnya alamat IP ini protokol IP kemudian disambung dengan port portnya ini nanti protokolnya bisa TCP atau UDP jadi jadi alamat soket lengkapnya kayak gini ini alamat IP itu alamat komputernya kemudian titik 2 nomor port semua port di bawah 1024 itu well known jadi udah standar maksudnya port 80 itu pasti untuk web nah ini yang bisa nge-set adalah super user nih alamat port di bawah 1024 alamat port 1024 ke atas itu bisa di apa dipakai oleh user secara bebas tapi kalau mau pakai alamat port yang di bawah 1024 harus super user harus admin terus alamat spesial ada localhost atau loopback 127 001 ini ilustrasinya host X ke webserver nah dari X ini mau menghubungi webserver harus tahu alamat IPnya alamat komputernya kemudian kalau webserver pasti portnya 80 udah standar kecuali kalau portnya nggak standar harus ditulis port berapa oke terus ini contoh pemrograman soket di java ini bikin soketnya kasih nomor port ini 6013 kemudian terima koneksi ini yang servernya nih ya terus ya udah tinggal read sama write aja ini print berarti kirim ke klien oke yang RPC saya nggak bisa cerita banyak ini di Microsoft ya kalau yang soket nanti kita bahas di pelajaran jaringan komputer oke itu aja untuk hari ini ada pertanyaan sebelum saya tutup nggak ada oke kalau nggak ada sampai sini saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak iya sama juga apa tuh terima kasih terima kasih